Halo mahluk hidup semuanya Buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah Aman dan prosesnya cepat Gue mau nyaranin buat kalian ada toko tempat top up baru Pionejom.com Lagi teman-teman dimana disini dia menyediakan banyak banget game-game top up pilihan kalian Mulai dari Mobile Legends, Free Fire, AOV, Genshin Impact Dan masih banyak game lainnya yang bisa kalian jumpai dan kalian cari Yang dimana memiliki harga yang jauh lebih murah prosesnya cepat Dan aman serta terpercaya Untuk proses pembayarannya banyak banget Mulai dari QRIS, bank transfer, bahkan sampai e-wallet itu juga tersedia teman-teman Jadi tunggu apa lagi ini emang tempat top up yang sangat sempurna Tunggu apa lagi buat top up yang aman-aman aja di Pionejom.com Solusinya man Assalamualaikum Hidup semua Dan lu balik lagi di channel Living Gaming Channel Agak jelas Keberadaan tapi yang jelas channelnya ada di video kali ini Walaupun agak sedikit telat tapi gak apa-apa Gue masih akan mau gacha Karena ini kayaknya udah hari terakhir Teman-teman yang dimana ini adalah red up yang paling gue tunggu-tunggu Yaitu adalah red up salah satu dari emblem terbaru Dari salah satu dari dua Yaitu adalah Healing Wind Teman-teman yang akhirnya red upnya telah hadir Tentunya di game One Punch Man Destroyer Saya lagi teman-teman Teman-teman jadi ada chance, ada kemungkinan bahwa bulan depan atau nextnya itu adalah Persing Sword Teman-teman jadi buat kalian yang nunggu emblem Persing Sword bisa ditunggu nextnya mungkin ya Karena biasanya emang berurutan Kemarin tuh bulan sebelumnya itu Eternal Heart Sebelumnya lagi Distored Arena Jadi emang berurutan ternyata Dan bukan hari ini sih Mulainya udah berapa Oh apa lagi nih bro Oh diklaim Oke bentar ya Kita ngeklaim gini dulu guys nih Reset ya gak bisa auto-klaim gitu ya Udahlah gue klaim kelar Dia tuh udah berapa hari gue juga lupa sih cuy Oh ini keepsake Oh ini nanti gue lanjutin lagi guys ya Nanti sekaligus kita review keepsake nya si Isaac Gue penasaran banget Nama ini nih Nih udah mau 2 hari cuy Ini gue rekod udah mau 2 hari lagi Jadi emang gue agak telat tapi gak apa-apa Yang penting kita akan gaskan Teman-teman Yah ini oke Oke targetnya cuma P180 Jadi mungkin gue akan ngikutin target aja Kalo nanti tiket gue banyak Gue lupa juga tiket gue berapa Tapi yang jelas gue akan gacha di video kali ini teman-teman Sama tadi ada mail Yang bikin gue penasaran Kompensasi kesalahan koneksi Isinya lumayan Ada stamina Diamond Wow Stamina ungu Gold sama Ya elah masih aja kotak SSR Eh SSR Universe 1 UR lah bro Gimana sih nih Adminnya kacau balau nih UR lah udah gak meta Anjir Ya oke lah ini gue gak ngerti apa sih Kok kalimatnya panjang banget ya Ada yang baca kah Ada yang baca gak sih bro Kalian jujur-jujuran dah Kalian langsung claim hadianya apa baca Coba jujur-jujuran apa gue dah Mending ketik di kolom komentar Kayaknya kalo gue gak record nih Kayaknya gue gak baca Ini apa sih Baru-baru ini akibat banyaknya perilaku pendaftaran yang tidak biasa Yang tidak biasa tuh gimana bro Terjadi gangguan Yang menyebabkan sebagian hero mengalami keturunan kualitas pengalaman Hah Kalian ngalamin guys Gue kayaknya normal-normal aja deh Untuk menyampilkan Permintaan maaf kami Kami menganggap pasal Oke Selain itu kami ingin mengingatkan Untuk berhati-hati Bahwa pendaftaran beberapa akun secara sengaja Atau jual beli Wow Wow jual beli Apa nih Wow nyenggol jual beli gak Jual beli akun merupakan pelanggaran yang merusak keadilan Dan lingkungan permainan yang normal Wow Wow jual beli dilarang kah guys Tapi kalo menurut gue sih itu hak sih Kalo menurut gue ya Ya lu punya akun Lu gak main Terus mau diapain Mau jadi bangke gitu Maksud gue Jadi ya jual beli menurut gue tuh hak player sih Kalo menurut gue ya Cuman katanya ini pelanggaran Merupakan pelanggaran yang merusak keadilan Ya kalo emang merusak keadilan Gue setuju Kadang ada orang yang Gak ada effort Treyheartnya dia punya duit Beli akun Tapi menurut gue tuh Ya layak aja gak sih Karena dia punya duit Dia punya duit Dia punya kuasa Untuk beli akun Ya itu privilege gak sih bro Yaudah lah itu terserahnya Intinya kalo menurut gue sih Jual beli Oke oke aja Temen kalo katanya ini merupakan pelanggaran yang merusak keadilan Dan lingkungan permainan yang normal Ya oke gue setuju Emang itu agak merusak Tapi menurut gue Ya kalo lu punya akun bagus nih Contoh tuh lu udah gak main Misal lu sibuk sama dunia lu Kerja lah apalah Masa ya mau jadi bangke Cok kan sayang ya Mending ya udah jadiin duit aja Kan gitu guys Setelah terdeteksi oleh sistem Hal ini dapat menyebabkan pemblokiran Wow 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 Di Bennett secara permanen Wow 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 Ini ngeri kali ini bro Mohon patuhi aturan permainan Dan hindari tindakan yang tidak pantas Yang dapat menyebabkan kerugikan Kerugian pada Wow 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 Apakah jual beli akun di Bennett guys Masa Ah gak tau guys ya Gak tau guys Ngeri juga ya Kalo jual beli akun Wah ini Bau-bau bangkrut ke Masa jual beli akun di Bennett deh Sedih amat joe Yaudah lah gak apa-apa temen-temen Tapi menurut gue tuh sah-sah aja sih Soalnya semua game juga ada jual belinya gitu Kayak Mobile Legends F Football Game-game yang suka gue mainin ya Game apa lagi yang rame joe Yang ada jual beli-jual beli ya Kalo dulu gue suka main game online di PC Kayak Run, RF, Seal Itu udah jual beli cuman Bukan jual beli Jual beli akun ada Cuman biasanya jual beli barang sih Item, item lelang Atau item apa Dulu Los Saga Tau gak Los Saga Itu tuh ada item Yang kalian tuh bisa beli pake rupiah Nanti sistemnya tuh dia sistem lelang Karena di Los Saga itu dia sistem lelang Jadi kayak jual beli Jadi kayak jual beli tuh hal yang biasa Cuman disini katanya sih dilarang Temen-temen Tapi yudahlah itu keputusan dan Aturan dari pihak mereka Gak peduli juga Tau gue gak pengen jual beli juga Gue cuman mau main aja Dan kita langsung aja Gaskan Gaman tuh Utamanya Gacha-gacha dulu Temen-temen ya Eh mana sih Oke gaskan Rate up katanya 300 kali Ini tuh menurut gue Ini salah satu rate up di game ini Yang paling bener-bener Dengan kalimat rate up tuh ya Cuman ini Karena emang isinya Setiap lu gacha Isi dari si kotak ini Itu tuh emang berkaitan Sama si healing win aja Gak nyebar kemana-mana Tau Mark heal Ini punya healing win Temen-temennya lu gacha lagi ya 10 ya Lihat Heal 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 Emang semuanya tuh berkaitan Sama healing win Jadi semua spare spare part Semua part-part item emblemnya Emang itu cuman healing win aja Isinya Jadi menurut gue emang ini Salah satu banner rate up Yang paling worth it Untuk digacha ya Ya rate up Gacha emblem ini sih Temen-temen Lagi yuk Emblem yang emas dong Nah gitu Batsge maksud gue Nah gue mau upgrade-upgrade Lagi Batsge Aduh susah banget ya Susah banget guys Batsge Wah Batsge nya kok agak dajl guys ya Oke Dapetnya mark terus cuy Batsge Wah Gila Susah banget sih guys Kok mau nes Batsge Oke Kenapa gue pengen Batsge Karena kita harus buru-buru level up ya guys ya Karena ini salah satu emblem Yang ngedukung banget Core nya Boros Oh ini kan healing win Ini kan healer ya Healing kan Sedangkan Core Boros itu kan Healing itu ditampung Sebagai darah putih Jadi emang Ini Core tuh emang Apa bahasanya ya Kayak Mendukung Core nya Boros lah Update Ntar gue update-updatein dulu guys ya Bentar guys ya Naik bintang 1 Bentar Oke Update naik bintang 2 CP naik lumayan Oke nice Upgrade lagi Oke Kita pindah dulu Ke yang sini ada gak Wah ini gak ada material lagi Kita butuh yang Batsge Universal lah nih Monster nya kayak ada deh Wah hero nya juga kosong Wah kosong semua Wah ini sih kukil Butuh banget Wah ini pun baru mau naik level 2 aja Terehat betul Biru-biru nya juga gue butuh sih Wah gila sih Untuk naikin bintang 1 semuanya Kayaknya agak berat nih guys Semoga aja gue hoki ya Semoga aja gue hoki di video kali ini Bisa lah at least naik 1 level lah guys At least naik 1 level Hari ini Wah ini nya kosong lagi Wah ini nya 6 bisa nih Ini nya 6 nih Semoga bisa ya Berarti gue tinggal butuh universal yang emas Sama hero Hero yang ungu tuh Sama ini biru berapa lagi nih Biru 2 lagi Yaudah lah semoga aja bisa guys ya Nanti juga ada cashback nya Jadi tenang aja Tetep aja semoga aja cukup Nah gitu aja sih Bismillah guys kan Semoga hoki Wah berat ya Dari tadi hero mulu cuy Batsge nya hero terus Eh hero monster Wah Berat ya Susah juga ini Oke Ah ini dia universal Nice Dapet universal 1 Tuh liat dah Ininya monster terus Anjir Gak pernah dikasih hero gue Ah hero tuh 1 Mantap Nice gue dapet 1 hero guys Buka dapet apa Oke dapet combat ya Immortal combat Oke tadi gue butuh apa ya Ngapain 1-1 anjing Lagi Oke Oh universal Oh nice 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 Butuh hero Butuh hero Butuh hero Kita butuh Hih Ya distort anjing Ini mah distort Alah kocak Kocak Kok malah ke distort sih Tuh lagi-lagi Lagi-lagi monster coba Ih lucu banget Gue gak dikasih hero guys Wah gila sih Hero lah Hah gitu dong Nice Oh universal lagi Coba-coba Ini kayaknya udah bisa nih Ini naik level 2 nih Kayaknya naik level 2 nih Ini kayaknya naik level 2 nih Feeling gue aja nih Level 2 naik Aduh ininya kurang anjing hero nya Wah butuh 2 lagi co Oh ini cukup Oke Wah ungunya guys Tinggal yang warna ungu guys ya Tinggal yang warna ungu temen-temen Gue tinggal butuh yang warna ungu Yang universal nya Oh nih universal cukup Universal cukup Naik Berarti tinggal nyari hero ya Anjing deh Tadi dapet monster terus Cok Dari tadi monster Oke ini upgrade dulu deh Dari tadi monster mulu Monster gue sampe dumpuk 3 tuh Ini gue butuh nih 2 lagi 2 lagi 2 lagi hero ungu 2 lagi hero ungu Cashback udah berapa ya Sekarang cashback baru 100 156 Gaskin 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 30 lagi berarti guys Bismillah Ih parah banget loh Ih parah banget guys Yang ungunya susah banget ya Hero ungu Hero ungu Hero ungu Bismillah Wah gila sih Wah ini alik sih bro Bismillah Hah itu dia Hero Yah cuman satu coy Yah Yah satu doang Satu lagi guys Tanggung ya 10 lagi ya Abisin ya 10 lagi gak apa-apa ya Bismillah Kalian aja dapet nih Epic moment nih Astaga Gak dapet tuh Yah Allah Gak dapet guys Disini bisa Ada yang memilih gak Oh ada tuh Ah Tenang Tenang Buka guys Buka guys Buka Yang memilih-memilinya Buka aja Satu kita ambil Hero Hero Nice Jangan salah pilih Nice At least Setidaknya Tidak Back ending Temen-temen ya Kita tidak mendapatkan Bad ending Di video kali ini Karena upgrade Ke level 2 Healing Wind Emblem Itu nyata Temen-temen Ketik di kolom komentar Menurut kalian bagaimana Kalian paling gacha Atau gak Red Healing Wind kali ini Gue sih rekomendasiin banget Kalian untuk gacha guys ya Karena disitu Mantep banget Lo nambahnya itu Ada efek baru Memberikan status Tenang City Pada rekan satu tim Di barisan depan Sebanyak 30% Dari max HP-nya Jadi untuk tim kita Yang barisan depan Itu dapet Shield Atau Tenang City Yang setara dengan 30% dari max HP Itu bagus banget Temen-temen Efek yang lumayan cakep CP gue juga jadi naik Nah buat kalian yang Bawel CP gue Yang gak naik-naik CP gue udah naik Gue mau cabut Bye-bye Temen-temen semua